Sorotan berikutnya sudah suasana duka menyelimuti pemakaman jenazah Raka Jumardi anggota TNI Yonif Raider 303 SSM Divisi 1 Kostrat di Kecamatan Lapa Ria Jaboni, Sulawesi Sulatan. Usaha disemayamkan di rumah duka jenazah langsung dibawa ke Desa Patangkai, Kecamatan Laperi untuk dimakamkan secara militer. Sebelumnya, Raka Jumardi gugur di Kabupaten Puncak, Papua, usah ditembak KKB. Saat itu, Raka Jumardi tengah melakukan evakuasi warga setelah KKB melakukan teror. Namun Raka Jumardi gugur setelah kontak tembak dengan KKB di Kabupaten Puncak. Pada saat ada korban masyarakat, kebetulan masyarakat jadi korban disitu karena memang tembakan dari KST sendiri. Kalau kita lihat. Dan disitu niatnya tim itu mau evakuasi. Masih terkait KKB, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengatakan pihaknya mendepankan dialog untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandara. Selain medan yang sulit, KKB yang sering berpindah tempat hingga berbaur dengan warga menjadi salah satu kendala melakukan upaya pembebasan pilot. Yudho menegaskan pembebasan pilot Susi Air bukan operasi militer, melainkan penegakan hukum membantu Polri membebaskan sandera. Ya tentunya medan, ya medannya juga dan mereka kan dari sisi apa namanya, untuk menuju ke sana, jadi kan tidak gampang dan dia kan berpindah-pindah terus. Jadi juga kalau mereka bersama, dia bersama mereka ini kan tidak mudah untuk melepaskan ini ya. Karena dia bersama-sama juga dengan masyarakat untuk bentengnya ini. Ada penambahan personil ke sana? Enggak, enggak ada. Personil yang ada itu kita optimalkan.